Intro Bandung-bandung di pemuda Indonesia Tangan baju musing-singkan untuk negara Ada banyak agenda kegiatan yang digelar oleh SMK Negeri 2 Kediri Untuk memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-52 ini Termasuk salah satunya yakni jalan santai Dengan menampilkan keragaman Bineka Tunggal Ika Yang dipersembahkan oleh para siswa Sebelum ini diawali tanggal 16 Itu kita menyelenggarakan lomba non-akademik dan akademik Kemudian tanggal 17 kita melakukan upacara Tanggal 18 dilanjutkan kerja bakti dan bakti sosial Serta membagikan sembako sejumlah 300 sembako Yang diberikan pada dua kelurahan Yaitu kelurahan Bandar Lor dan kelurahan Pakelan Karena posisi sekolah kita Yang satu ada di Bandar Lor Yang satu berada di Pakelan Agenda lain yang juga digelar oleh SMK Negeri 2 Kediri kali ini Adalah bermacam perlombaan Seperti salah satunya lomba voli Yang pesertanya tidak lain adalah siswa-siswi SMK Negeri 2 Kediri Selain lomba voli SMK Negeri 2 Kediri juga menggelar isti gosah bersama Sama seperti agenda-agenda lainnya Isti gosah ini juga diikuti oleh ribuan siswa Serta para guru SMK Negeri 2 Kediri Ya Rabbi salih ala Muhammad Ya Rabbi salih ala Muhammad Ya Rabbi salih ala Muhammad Pada kegiatan DN ini Rentetannya yaitu pada tanggal 16 yang lalu Yaitu kegiatan donor darah Tanggal 18-nya kita menyelenggarakan bakti sosial Dan kerja bakti Untuk bakti sosial kita menyiapkan 300 paket Untuk dua kelurahan Bandar Lor dan Pakelan Pada puncaknya yaitu kegiatan nanti malam Yaitu resepsi dan pagelaran wayang kulit gabungan Satu nusa Satu bangsa Satu bahasa kita Tanah air Pasti jaya Untuk selama-lamanya Satu Ya dimulai sejak tanggal 16 Agustus lalu SMK Negeri 2 Kediri telah banyak menggelar kegiatan Mulai dari perlombaan akademik dan non-akademik Hingga kegiatan sosial Seperti salah satunya bakti sosial ini Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Pusat Indonesia Tercinta Tidak hanya rangkaian kegiatan di sekolah SMK Negeri 2 Kediri juga turut berpartisipasi Dalam kegiatan kirap bendera merah putih raksasa Yang diselenggarakan oleh Pemkot Kediri Saya merasa bangga Anak-anak walaupun Diberikan satu respon Untuk bisa melaksanakan Karena kita biasakan dari anak Untuk anak dan oleh anak Inilah yang membuat Masing-masing kelas Untuk berlomba Berpacu Untuk merayakan hari ulang tahun Yang ke-52 ini Hingga di usianya Yang ke-59 tahun SMK Negeri 2 Kediri Begitu dicentai oleh banyak kalangan Tak terkecuali oleh siswa-siswinya Para siswa mengaku senang Dan bangga terhadap sekolahnya Yang telah banyak memberikan ilmu Kepada mereka Sehingga menjadikannya Mampu meraih banyak prestasi Kalau kesannya sih sekolah disini ya Gimana ya sekolahnya sekolah terfavorit Di kota Kediri Termasuk sekolah unggulan juga di kota Kediri Dan juga di samping itu juga Sokolahan ini juga memiliki Nilai seni yang tinggi Kalau saya mengikuti dua ekstra seni Yaitu ekstra tari dan ekstra karawitan Kalau lomba tingkat nasional Di TMII Lomba festival keprajuritan Terus kalau lomba karya tari Itu FKT di Surabaya Pernah Kalau di Jakarta itu tingkat nasional Mendapatkan Juara dua Penyaji unggulan dan juga kostum Terbaik Kalau di FKT Tiga penyaji unggulan terbaik Ya ya Yang pertama itu Tiga musik Tiga penyaji musik terbaik Terus yang kedua Penata Sepuluh Penyaji unggulan Penyaji unggulan dan kostum Kostumnya yang 2016 Kostumnya yang 2016 Tapi Tidak 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 Melalui agenda jalan santai semacam ini, SMK Negeri 2 Kediri ingin membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. Meski begitu, ada beberapa nilai penting lainnya yang harus diperoleh siswa demi meningkatkan prestasi mereka. Maka dari itu dengan mengikuti jalan santai pada acara di senatali sekolahnya ini, para peserta menyuguhkan penampilan terbaik mereka. Kesan-kesan saya dalam rangka mengemban pendidikan di SMK Negeri 2 ini, kejujuran yang utama. Jadi prestasi penting tetapi kejujuran yang utama, itu yang kami utamakan. Jadi harapan kami anak-anak nanti keluar dari tempat ini, pendidikan karakternya sudah mulai terbentuk dengan mengutamakan kejujuran. Dimanapun mereka harus mengutamakan kejujuran dalam menggapai cita-cita kesuksesan itu.